Pemberatan pidana, yaitu berupa ditambah sepertiga dari ancaman pidana. Di pidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun. Pidana tambahan, yaitu pengumuman identitas pelaku, tindakan berupa kebirikimia dan pemasangan alat deteksi elektronik. Pelaku kejahatan seksual terutama terhadap anak-anak terancam hukuman mati. Draf perpu yang telah ditandatangani Presiden selanjutnya akan menunggu persetujuan dari DPR untuk diberlakukan. Kasus kekerasan seksual kembali mencuat awal Mei lalu setelah seorang siswi di Rejang Lebong Bengkulu yang masih di bawah umur diperkosa 14 orang dan dibunuh. Pemerkosaan dan pembunuhan sadis terjadi di Dadap, Tangerang. Seorang pelaku masih berusia di bawah umur. Di Pemalang, Jawa Tengah, 12 pelaku pemerkosaan terhadap dua perempuan. Satu korban masih di bawah umur juga dibunuh para pelaku. Kalaupun kemudian ada fonis putusan hakim kebirikimia, maka itu dilakukan setelah menjalani hukuman pokok. Lalu diberlakukan ini yang secara medik akan diatur di dalam PP-nya. Setiap warga negara termasuk anak-anak berhak mendapat perlindungan dari berbagai ancaman. Penegakan hukum yang adil sebagai wujud peran pemerintah melindungi bagi setiap warganya. Tim Liputan MNC Media melaporkan.